Honda baru aja nge-launching 4Z350 terbaru, padahal yang 250 aja baru launchingnya 1 tahun lalu di Indonesia Dan ternyata di Thailand ini udah ada versi modifikasinya loh, simak terus videonya ya Thailand jadi tempat keluncuran pertama Forza di dunia karena pabrik Bigmatic ini kan di Thailand tuh Dan emang pasarnya disana itu laris banget tuh Dan untuk Forza 350 terbaru, ubahan paling keliatan sih tampilannya ya Kelihatan tuh depannya ya, lampunya jadi lebih agresif dengan DRL yang panjang gitu tuh Garisnya sendiri kalau dilihat lebih simple dibandingkan yang lama ya, tapi lebih ngeblok gede gitu tuh lampunya Lampu belakangnya juga model baru, DRLnya kelihatan lebih tebal dan nambah kesan futuristik Tapi kalau kita ngeliat garis desainnya ya dari jauh, siluetnya masih has Forza ya Modanya runcing-runcing dengan spionnya itu yang didekat windshield, Bigmatic banget Fitur menarik lain adalah tersedia varian dengan teknologi road sync Fitur ini sebenarnya udah dipakai Matic Honda yang mesin ISP Plus 350cc tuh Kayak misalnya Forza 350 yang 2022, terus ADV 350 Atau yang gede tuh kayak Forza dan X-ADV 750 Fitur ini mirip Y-Connectnya Yamaha N-Max ya Yaitu bikin smartphone bisa terkoneksi dengan motor menggunakan koneksi Bluetooth Untuk nyetelnya sendiri itu ada tombol tambahannya tuh, di saklar di sebelah kirinya Informasinya juga lengkap ya, mau notifikasi telepon dan pesan masuk Dan yang mantepnya ini, road sync ini bisa terkoneksi juga dengan intercom Bluetooth nih Jadi kita bisa voice resignation ya, untuk ngeganti musik dan navigasi Ngirim pesan juga bisa Sayangnya, Honda road sync ini fiturnya lengkapnya itu kalau pake smartphone yang Android Kalau di iOS itu agak terbatas tuh fitur voice resignation-nya Fitur lain yang tetap dibawa jelas mesinnya nih, yaitu ISP Plus berkapasitas 329,6cc Selain udah 4 clap, tentu aja ada fitur seperti piston oil jet tuh yang bikin performa masinnya makin maksimal Fitur buat touring khas Figmatic juga lengkap nih, seperti bagasinya yang gede banget nih ya Muat 2 helm full face, terus kuncinya juga udah smart key, ada port charger USB juga Dan sekarang ini udah ada hook untuk naro botol Lalu windshield-nya juga tetap bisa naik turun ya, pake elektronis gitu Dan bisa naik turun 150mm, ini mantep banget sih Nah, kerennya Honda Thailand itu, karena mereka itu kan setiap launching motor Ternyata mereka ngejual juga yang versi modifikasinya nih, kolaborasi sama brand aftermarket terkenal Yang pertama itu ada kolaborasi H2AC dengan Nitron tuh Lalu ada yang Yushimura dengan G-Craft Yang edisi Nitron ini ubahannya simple ya Yaitu grafisnya ada hijau lemnya gitu di bodi dan pelek Dan gitu aja nih, shockbreaker belakangnya pake merk asal Inggris ini nih Yang warnanya tuh khas ya, warna cyan gitu Lalu yang Yushimura G-Craft, selain ada grafis dan cat pelaknya ini pake hitam sama gold Nah, kenal portnya ini udah pake Yushimura R77 Ini yang modelnya persis yang dipake sama ADP350 yang edisi Urban Racer tuh Yang dulu pernah kita ulas di Motor Plus Modif Untuk harganya, nah temen-temen bisa liat lah di layarnya Ini mahal ya, namanya juga metik premium ya Meskipun ya karena pabriknya disana, ya buat orang-orang Thailand sih ini harganya standar aja gitu Kalau diimpor masuk sini, nah baru tuh jebret harganya ya Apalagi kan mesinnya ini di atas 250 cc, jadi masuknya tuh motor mewah gitu tuh Forza 250 aja disini harganya tuh karena impor kan 90 jutaan nih Apalagi kalau Forzanya 350 Ya kita liat aja lah nanti Apakah Forza 250 baru nanti ini bakal dapet update desain dan fitur seperti Forza 350 Kita tunggu aja ya Oke sekian dulu videonya Ada temen-temen gimana nih komentarnya soal Forza 350 baru ini Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif Sub indo by broth3rmax